ya itu udah bilang nakal, tapi biasanya nakal sih itu agak selengean agak bandel sah ya seperti om Boban bilang tadi anak deker lah, cuma di Fontaine sana ada deker atlet-atlet kita semua lari ke luar daerah, betul berpikir ke situ betul sana salahkan pemerintah pemerintah juga manusia dimana 2-3 orang berkumpul disitu ada botol aqua selamat menikmati selamat datang kembali di om Boban channel di acara om Boban bersulang bercerita sesuatu ala kupang dalam episode kali ini om Boban diundang om hari mendolang di rumahnya di daerah Fontaine di daerah sekitar di atas Kali Dendeng dari kotong dua pembahar cerita ada beberapa topik di antaranya binaraga angkat besi otomotif dan anak muda kota kupang bagaimana kisah selengkapnya saksikan terus di om Boban channel like komen share dan subscribe om Boban perlukan dari semua bos adara karena tapaliu kukur jalan juga ada gunanya salam halek kakak hari salam halek juga om Boban terima kasih kakak hari mendolang sukasi om Boban waktu untuk kotong baca rita di om Boban channel terima kasih sama-sama juga om Boban sudah ada kesempatan datang di ataupun tempat siap-siap kakak hari siap kakak hari nah begini kakak hari di om Boban channel ini ada satu segmen acara bersulang bercerita sesuatu ala kupang dan terima kasih hari ini kakak hari mandolang jadi tamu di om Boban channel terima kasih atas kesempatannya kira-kira apa yang beta harus kasih keluar untuk om Boban dan masyarakat kotok kupang beta harap itu bagian dari motivasi siap untuk ketung semua pemuda-pemuda dan masyarakat kupang khususnya kakak kemana kabar dia kelai baik ini sibuk air-air ini gym kesibukan air-air ini kita kita lagi membantu keluarga saudara-saudara teman-teman yang mendapat apa kesulitan dari Seroja ini oh kemarin jadi kita ada membantu dalam bentuk kemanusiaan bersama tim satu hati dan ultras satu hati dan ultras dan juga tim Ovalanga dari Bali Ovalanga dari Bali untuk sementara kita break dulu yang lain-lain tapi intinya kita tetap olahraga tetap semangat untuk persiapan ke bulan mendatang ada event siap nah begini kakak hari mandolang kakak hari cerita dulu berbagi di om boban channel kakak hari mendolang pun jaman waktu muda dulu konten karena ini kakak hari ini juga om boban tahu anak deker anak duduk di jalan juga jadi berbagi sedikit di om boban channel sebenarnya cerita masa kecil seperti om boban teman-teman yang lain sama yang dom bilang kan dom sana pernah bilang orang tua nakal anak-anak nakal nakalnya anak muda rasanya pernah bilang nakalnya orang tua padahal ketong sebenarnya sana nakal waktu orang-orang tuanya dulu ketong juga kayak begitu juga tapi ya sudah itu namanya budaya turun-temurung yang mana ketong pulang dari kali sukanya pukul dari orang tua karena marah jadi ya kali ini kali dendeng kok jadi ya kita harus terima itu tapi dengan berjalannya waktu kita tambah dewasa jadi akhirnya kita harus berpikir apa sih untuk kita supaya kita bisa hidup yang betul-betul soalnya mengganggu orang punya ketentraman ya seperti om boban bilang tadi anak deker cuma di Fontainson ada deker malah betul biasa main itu dengan om dhani om dhani om mat itu biasanya naik sepeda oh begitu ini sekitar tahun berapa ini Kakari om padron Paulus sekitar tahun berapa ya tahun 80an lah 80an oh SMP itu zaman SMP dan om bapak ya kakak bapak oh begitu nah kakak hari ini yang om boban pantau ya curi-curi profile lah dari facebook dari metos dong kakak hari ini hobi otomotif otomotif dengan spesial kakak hari ini apa kendaraan jadul dong mobil antik dong motor antik kita lihat tadi juga ada ulik-ulik motor antik itu kemana kakak hari mulai hobi dari kapan itu kakak hari sebenarnya hobi itu dia datang tiba-tiba kebetulan almerhum orang tua dorang kakak di semua pekerja bengkel jadi mengerti masin akhirnya akhirnya dengan sendirinya pingin betul hobinya sebenarnya main sepeda BMX dan barangkali teman-teman di kupang ada yang umur-umur beta barangkali tau lah tahun dulu main BMX nya zaman dulu itu kejuaraan kalau BMX sempat begitu kok kakak hari tahun 80an dong tahun sulupa tapi beta sering ikut dan ya juara lebih banyak kejuara oh begitu kakak hari BMX lanjut ini otomotif lanjut otomotif kebetulan kita berempat beta sebut nama-namanya salem jawas arif feri montero dengan beta sendiri dulu ketong sering keluar adventure empat orang akhirnya timbulnya niat ketong untuk buat satu klub kebetulan dengan senior-senior kita dari air mata akhirnya ketong buat klub kojek yang namanya kojek itu kita berempat jadi kojek ini apa pendirinya 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 kakak hari pendiri penggagas penggagas kakak hari mandolang feri montero om feri montero salem jawas om salem jawas dan arif ada anak jawa yang sudah ke surupaya jadi akhirnya timbul jadi kojek 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 itu ya itu dari situ komunitas jeep jeep kupang kupang jadi itu adventure dengan itu off road off road kebetulan beberapa event beta juga ada dapat nomor tembua di petesemen habis adventure dapat nomor dan dapat dapat penggagahan off road kakak hari berarti apa kakak hari mobil ini mobil jeep apa ya pakai jeep lawas jeep lawas suka beli dirongsokkan ya minta maaf sampai tujuh buah tujuh buah ini khusus jeep kewilis begitu mesin asli kok kakak hari ori ada tiga yang lain sudah dimodifikasi ori ada tiga ori ada tiga tapi ini kan kakak hari ini hobi ini kan hobi mahal mati kalau ngoban bilang iya ini ini apalagi kalau kotong ada event begitu itu bisa habis berapa kakak hari kalau bisa buka di om baban cena susah ditebak karena hobi ini susah dibayar susah dihitung karena ya sementara hobi itu kalau hobi sendiri kita habis-habisan tapi kalau hobi berteman teman banyak nah itu yang bikin jadi ketong jadi aman dalam arti om Boban punya punya piring sendok dengar po ayo makan sama-sama atau om Boban perlu apa ini ada jadi akhirnya dari situ kita buat komunitas itu makanya timbul persaudaraan jadi ada yang bisa beli ada yang kita bisa barter jadi kalau mau dihitung hobi apa yang tidak pakai duit yang pakai duit ada olahraga apa yang pakai duit olahraga fitness olahraga auto tetap semua pakai duit tapi karena kita berteman kita cari teman akhirnya kita bisa enjoy dalam hidup nah ini om pengalaman event kayak event begitu om hari om bauan om belak belakan terkadang kan depung hadiah juga sonese banding dengan apa yang kutong kasih keluar om hari pernah rasa begitu ya betta prihatin saja dengan semua olahraga semua event yang ada di NTT khusususnya di Kupang dari sisi olahraga kita bisa disalahkan kalau ada yang sponsor berupa minuman alkohol atau rokok kita dicap ya tanda kutip lah tapi kalau di Jawa kan justru sponsor-sponsor begitu yang yang dipakai karena mereka aja yang berani kasih sponsor budget yang besar nah di Kupang ya minta maaf saya harus omong karena di beta harus omong di Kupang ya di Kupang ya begitu kita buat mobil kita setting kendaraan sampai beli ban aja berapa terus hadiahnya kalau 2 juta 3 juta habis di 2 ban saja tapi yang namanya hobi ya itu saya bisa dihitung saya bisa dihitung dengan nilai hadiah tapi apapun tetap yang namanya manusia pasti ada kecewa kemarin nih om hari om Boban bercerita dengan salah satu penggiat otomotif cewek Serikandi Putri Mega Abu Bakar jadi demkeluhan ini begini kotong talenta di Kupang ini terlalu banyak kakak hari tapi talenta itu mati karena soalnya ada event soalnya ada event itu kakak hari rasakan begitu juga kok ya kalau beta rasa begitu dari minta maaf beta harus ganggu sedikit karena dari pemerintah dulu sampai sekarang olahraga belum terlalu khusus otomotif kalau mau dilihat kan lahan banyak kenapa itu tidak dipakai seperti contohnya di Jogja Mandala Kerida itu ya seputaran parkiran seputaran parkiran stadion itu dibuat untuk road race itu parkiran loh tapi kalau ada event dia buat situ kenapa kita disini di Gor Gor Oipoi tidak bisa bikin begitu padahal kan lahannya ada jadi itu yang ya ya beta sayangkan mudah-mudahan ada terpilih pemerintah sorry kabupaten kota provinsi yang hobi olahraga yang betul-betul hobi olahraga jadi bisa aku mudir ini ketempung talenta-talenta yang ada semua soalnya sudah ada bukti bahwa kebanyakan atlet-atlet kita semua lari ke luar daerah betul betul-betul tadi beta baru ada video kolam atlet binaraga satu yang sudah di Malaysia James Abanit itu binaraga nasional oh begitu kakari ya kaya kayak Freddy Ma'e Bung Freddy Ma'e main dari Jakarta pariweli kan orang Kupang Hendra Sein itu orang Kupang binaraga semua binaraga Eli dari Jakarta dari Banten Yev Talonidas dari Sumba anak Sumba itu main dari Jawa Timur kesian sedangkan kita sendiri kalau mau ada event kita cari lagi orang bangun padahal orang-orang kita kan sudah ada nah omong-omong tentang binaraga Jim lah kakari mandolang kenal dengan ini dunia ini kapan kakari ya itu sejarahnya ya betul-betul itu udah bilang nakal tapi besoknya nakal sih itu agak selengean agak bandel akhirnya betul-betul sebelum dikeluarkan dari sekolah betul-betul lari lari duluan dari SMA Christian betul-betul lari ke Jogja oh Jogja ingat tahun berapa nih kakari tahun 98 98 eh no 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 88 88 jadi disana betul-betul masih hobi-hobi main sepeda karena disana ada grup klub BMX terkenal di Indonesia itu klub Mayoret Mayoret BMX Mayoret dari Jogja paling jago seluruh Indonesia betul-betul sering pergi lihat-lihat dong main-main tapi lama-lama betul termotivasi dengan kakak-kakak dong di asrama asrama entity yang di Jogja nih iya di Jogja angkatan sabar angkatan siapa dong ini angkatan angkatan muda cuman di dalam asrama itu almarhum Cornelis Lai kakak Nei om Pace Oja om George Eman Abad Talib om Yonki Asadoma almarhum almarhum kakak Deki saat saya tahu kalau Deki masih adik-adik betul-betul keluar baru DPI masih dapat jadi disitu di asrama itu ada tiga olahraga sayang ketong di satu asrama itu mainkan apa-apa taekwondo taekwondo pimpong sama besi ini iya jadi taekwondo juga ke hari pernah sempat pernah ikut-ikut sudah dengan almarhum Edi Paulus iya jadi dengan almarhum mbak Inatan juga jadi dari situ ah beta pilih-pilih mendingan angkat besi lah karena beta lihat kakak-kakak keren dulu dari kupang wah kurus-kurus pesan-pesan pesan beta bisa lah akhirnya berubah hobi berubah hobi sampai sekarang jadi beta pulang tahun sekitar 95 ketemu dengan bapak Eston kita bersama Pak Gubernur Herman Musakabe kita bangun ini papsi ini papsi kita bangun saya beta om sun almarhum om sun apa adesun yang di Konino dalam hidup almarhum om Oni Keang Pak John Pak Pak John Lakusa Pak Rahman Kartanegara kita bangun semua akhirnya kita dapat menghasilkan atlet dan sampai juara pon dapat medali pon tahun berapa ya kakak hari 1996 dengan tahun 2000 Surabaya 1996 Jakarta kotong medali apa itu Perak Perunggo ini betopu atlet angkat berat cewek punya tempat latihan ini corcoran dan dia sekarang sudah jadi PNS dianggap oleh Pak Eston ya bersyukur yang atas nama Yakoba Lobang Yakoba Lobang dia ditekuti tuh kalau di nasional kelas 55 dia ditekuti itu mungkin catatan sejarah untuk kontingen NTT dianggap oleh Betta sayang dari kita tahun 2000 dapat pon dapat medali di pon sampai saat ini sorry Betta agak agak omong agak miris karena sampai saat ini NTT tidak pernah ikut pon lagi untuk cabang olahraga angkat besi angkat berat benda raga oh begitu nah ini why kenapa musibuk ini padahal zaman dulu kan zaman yang masih susah iya sekarang kan zaman sudah maju apa-apa sudah handphone apa-apa tinggal terbang dulu ketahuan berangkat pakai doban solo oh begitu masih pakai pesawat sendiri sejuara oh begitu betta tahu salah dia apa salah di atlet salah di dana atau salah di pengurus sorry sampai sekarang kalau mau kasih salah pemerintah bisa mau kasih salah pemerintah ini atlet dana pengurus itu sih dia pun tekusutnya ada di mana itu yang betta betta sekarang kebetulan om sun kemarin juga meninggal betta sempat hadir dan anak-anaknya sangat antusias dia bilang lu mesti terus mbak petua ini punya unek-unek punya keinginan untuk entite dan kita kebetulan minta maaf betta dipanggil pak gub juga pak fitur untuk bangun lagi ini olahraga dan kita sementara bangun ada error ada gesekan juga akhirnya kita bikin satu wadah yang sekarang saya minta ketuanya pak kosmas delana minta maaf kebetulan kepala pak peda ini wadah apa nih kakari perbavi itu apa perba persatuan binaraga indonesia perbavi di ketua umumnya pb nya pak kemal nasetion kebetulan kita ada minta pak gub pak irjen jonya sadoma pak alex rukaho itu jadi pembina penasehat jadi kita barangkali tunggu penhentikan aja satu hari lagi omong-omong tentang binaraga kemarin-kemarin itu memang event jarang sekali kakak hari event jarang sekali kebetulan ketang sonde dipakai di NTT jadi akhirnya beta selalu buat event oh sonde dipakai kakak hari dengan almarhum hari funai karena kita sonde dipakai ya kita juga kebetulan punya pribadi dan beta sering buat event ternyata buat event di mall di mana-mana di FKM Undana bikin 3 seri 3 tahun berturut-turut tapi lama-lama beta pikir beta yang buat orang bilang apa leh sapi pun nama ini kerbau pun susu sapi pun nama akhirnya beta break beta lupa itu katakan beta break dan akhirnya beta sering berkontak dengan senior-senior di pusat seperti adere siapa-siapa lagi akhirnya kita bentuk iya om boban lihat ada di video cuplikan video dekat sekali dengan ini adere barusan ada BAWA dan beta barusan jadi beta bilang kita ada persiapan atlet 3 orang untuk kejuaraan di bali nanti bulan 10 kenal dengan adere kemana ke hari adere pulang juara dunia di amerika di redondo beach tahun 96 beta undang langsung ke sini di rumah ini responnya langsung ketua pb umum pabsi padar masyur responnya dia langsung bantu dalam bentuk alat oh begitu nah omong-omong yang ke pengalaman kakak hari kemarin bikin event tanpa ada keterlibatan ini organisasi hidup dia pun cari dana kemana kakak ya itulah barangkali intinya dari kita berteman kalau kita hanya dalam katak dalam tempurung link musti kalau berteman dengan siapapun siapapun pasti ada jalan kan omong bilang banyak jalan menuju Roma jadi apapun kita bisa bisa tercapai kalau memang punya teman itu sih kan duit ini sebenarnya bisa diukur kalau teman banyak kalau temannya seribu orang dia kumpul 10-10 ribu ada-ada sah orang kupang bilang ada-ada sah pokoknya nah kakak hari ini omong-omong ini sangat awam dengan gym dunia bina raga angkat busi itu ada yang omong-omong mengerti sedikit ini ada suplemen khusus kok ada suplemen khusus tapi kadang-kadang ketong disini kan karena suplemen itu bentuknya kayak obat kayak pil kayak kapsul akhirnya ketong yang masih awam ini berpikir bahwa itu besok minum obat terus yang bentuk kayak bubuk kenapa besok bilang obat bilang susu jadi kadang-kadang beta harus terangkan anak-anak dong bahwa ini nih suplemen namanya suplemen itu makanan bukan obat makanya itu barang-barang sana jual di apotek dia jual di toko khusus dia punya konter khusus kalau dia petik namanya obat ada pengaruh kesannya dengan ini juga bisa saya tahu om boban awam sekali ada pengaruh kesannya dengan jantung ada yang dong apa gosip bilang suplemen terus nih kotom pun jantung itu bermasalah pengalaman kakari kemana sebenarnya suplemen itu itu makanan jadi telur ikan yang sudah dibuat seperti lihat makanan ayam itu ekstrak begitu itu kan bukan jagung semua ada nah suplemen ini dia sendiri akan pengaruh di mana-mana jantung malah dia lebih sehat cuman ada ada beberapa oknum yang dia mau instan dia mau instan ya silahkan risiko tanggung penumpang dalam arti pakai steroid oh steroid itu ada banyak-banyak terjadi di Indonesia itu caranya kemana Kakari steroid suntik kok kemana ya steroid bisa minum bisa suntik nah steroid ini kan ya sorry ya seperti narkoba narkoba kan dapat di jalan saja dapat iya orang jual bukan di hotel di jalan-jalan nah apalagi steroid jadi ya barangkali pemerintah harus perhatikan disitu dari pemerintah pusat sampai daerah karena dapatnya gampang tinggal beli ya sudah silahkan aja nanti dia pengurus risiko kan dia yang tanggung ini ke topik berikutnya Kakari Mandolang Kakari ini kan Om Boban Panto aktif sekali di Medsos medsos ini kan hiburan sampai beta kena-kena blokir orang lain orang lain yang bawa mongong kena blokir karena banyak teman yang suka tandai kalau tandai ketemu tolak oh begitu betul pikir Kakari juga kadang-kadang kritis kita lihat ya suara kan apa yang memang memang yang dirasakan lah kotong warga kota Kupang dirasakan begitu Kakari juga sedikit-sedikit ada ini ada bersuara lah begitu akhirnya kotong semua maso sisi terakhir nih Kakari Mandolang Kakari bisa bagi motivasi bisa harapan juga bisa mimpi juga bisa inspirasi juga untuk kotong yang anak-anak muda kaum milenial penggiat medsos dong begini Kakari bisa bagi mau dari sisi otomotif dari sisi olahraga binaraga angkat besi Kakari bisa kasih sedikit sebenarnya semua semua kegiatan kita ketempung kegiatan ini semua bisa entah pribadi entah organisasi atau perkumpulan yang lain-lain tapi yaitulah pada prinsipnya kalau kita ada belakang orang belakang punggung kuat istilahnya donatur dalam arti terlepas dari pemerintah nah sebenarnya semua itu kegiatan itu kalau pemerintah kasih warning aja kita tinggal ya namanya sekarang kasarnya gini ada nih pengusaha dari Jawa pengusaha dari Sulawesi kalau tidak mencari duit di NTT kenapa bisa bagi kasih anak-anak muda khusus olahraga seni budaya itu duit kan bawa pejawa sulawesi kok tonton JAP nonton ya pemerintah oke lah ada kerjasama tapi masyarakat masyarakat ini dalam arti ya silahkan kalau ombo bandung dengan anak-anak yang suka minum apa mungkin bantu tapi yang olahraga olahraga yang komunitas kegiatan positif kalau beta beta berpikir ke situ beta saya salahkan pemerintah pemerintah juga manusia tapi ya itulah kalau mau kita membangun ini negara ini provinsi ini kabupaten kota dengan ayo sama-sama membangun soalnya kalau beta lihat dimana 2-3 orang berkumpul disitu ada botol aqua ini ini satir sekali ya satir sekali terlibat disitu cuman sorry dulu-dulu harus dari orang-orang tua dari dari pihak gereja dimana 2-3 orang berkumpul disitu ada Tuhan Yesus amin oke sekarang di gereja dan beta takut Tuhan marah dimana 2-3 orang berkumpul botol aqua botol aqua tapi ya sana apa itu namanya itu namanya apa apa kehidupan realita realita kehidupan jadi satu negara satu provinsi satu segala macam mau maju itu harus ada ada yang begitu ada pembunuhan ada pembunuhan ada pembakaran itu baru namanya negara maju ada ganja ada segala macam kalau sana ada itu doang negara sana maju hal ini kita sepakat kan kemarin-kemarin kita bilang begini ini maaf kita pun mengungkapan kita bilang eh kita berkumpul begini-begini kita ada pengam ada pengimis kita bilang kalau kota mau maju pasti itu dengan sendirinya ada itu ciri dari kota sumaju itu kita sepakat kita sepakat sekali dengan kakak hari begitu kakak hari mandolang terima kasih banyak super bagi cerita di acara bersulang bercerita sesuatu ala kupang di obawan channel salam salam olahraga salam olahraga salam tuhan memberkati salam tuhan memberkati iya salam 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 Terima kasih telah menonton!